Halo teman-teman, balik lagi di Hazel Potter Channel dan kali ini saya di Isuzu bertemu dengan ini dia, All New Isuzu Elf NMR81 Nah ini merupakan versi Euro 4 dari Isuzu Elf kalau sebelumnya di seri 71 dia pakai mesin yang 125 PS teman-teman sekarang dia pakai mesin baru 4HL1 ya dia tenaganya di 150 HP teman-teman ini jadi udah Euro 4 udah Common Rail dan juga udah ECHO nah kita bahas dari depannya dari depannya dia sebenarnya modelnya sama aja cuma ada sedikit perbedaan di font dan stiker kalau sebelumnya disini ada tulisan Elf dan gambar-gambar macan yang sangar sekarang simple cuma ada tulisan Elf warna hitam dan 6 speed disini juga cuma ada tulisan NMR dan untuk gardan dia pakai 6,5 ya sekarang untuk tulisan gardannya dia nggak ada lagi di gardannya ada di pintu samping kalau sebelumnya gardan yang 61 itu ada di belakang dan sekarang yang 65 pindah ke pintu tulisannya dari depan lampunya sama aja masih pakai model ala-ala JDM dan bahasa Isuzu sekarang dia pakai model yang taring lampunya bohlam semua sampai ke fog lamp dan lampu send sampingnya dia disini ya jadi keliatan banget kalau buat belok spionnya juga modelnya sama aja nggak ada yang berubah cuma ada perubahan di bagian bawah sini disini ini adalah ECHO dari mobil ini jadi dia lebih unggul dari kompetitor kalau kompetitor yang kemarin kan ECHO-nya di samping kiri ya di belakang ban sekarang dia di dalam nih jadi lebih aman dari kompetitor lah nggak takut kecolongan nah ini kabinnya kabinnya tinggi kabin yang baru juga agak lebih tinggi dari yang sebelumnya dia juga modelnya masih kabin jungkit ke depan mungkin karena mesinnya lebih besar jadi dia kabinnya dibikin agak tinggi dan ini pairnya ya tuh mungkin kalau ada banding dari yang lama bisa kelihatan cuma sekarang nggak begitu kelihatan cuma dari renggang rodanya udah beda sedikit ini lebih tinggi ini ya mesinnya kita bahas nanti aja ini sampingnya masih model seperti ini modern banget nggak kayak truk-truk merek lain yang dicongkel di door trim dia masih standar masih hard plastik semua disini ada speaker untuk buka jendela ini masih engkol dan juga ada untuk asbak disini oke coba kita masuk kita dengerin suara mesinnya ya oke kita cek klaksonnya dulu oke klaksonnya standar ini kita coba nyalain ya oke nah ini dia mesinnya teman-teman getarannya jauh lebih halus suaranya lebih hening dan tenaganya juga lebih besar tentunya ini mobil udah punya orang juga ya coba kita sedikit kasih gas sedikit nah lebih halus ya lebih tenang dari mesin yang sebelumnya coba getarannya emang agak ciri khas truk tapi ini udah lebih halus dari getaran yang sebelumnya yang masih lebih bergoncang lah oke di speedometer ya bisa kita lihat disini ada untuk penunjuk BBM dan BBMnya dia masih bisa pake solar ya nanti saya jelasin deh ini solar terus juga RPM sampai 4000 ada speed dan untuk tripnya Odo dia udah digital ada trip A trip B dan balik lagi ke Odo dan ada untuk temperature serta di kanan ada untuk fog lamp ya dan ini untuk saklar wiper dan lampunya dia masih standar belum ada autonya untuk wiper untuk washer ditekan seperti ini untuk disini juga ada untuk retarder di gardan ini ada yang muncul ya terus juga untuk wipernya diputer dan untuk elf ini dibanding kompetitor dia udah dikasih blower nih ini ya blowernya tapi tetap belum AC ya harus ditambah untuk kompresornya dan juga ada untuk knob open close air disini juga sudah ada head unit ini single bin tapi ada ini nya ya ada lahirnya ya nah ini ya modelnya jadi kita okekan saja ini gimana nih makanya nah ini ada head unit tapi punya display dan dia juga punya kamera mundur teman-teman jadi mundurnya tuh gimana ya disini kiri atas nah tuh itu ya kamera mundurnya ya oke kamera mundurnya ada ditampil disini dan disini ada untuk lampu hazard disini ada 12V power outlet dan yang baru ini nih ada USB 1 buat ngecas dan ada ini ya buat card holder serta disini belum ada tempat minum atau gimana disini juga belum ada lacinya masih keras tapi untuk penyempat penyimpanan ada disana disini bisa nyumot 3 orang disini cuma gak dapet headrest yang di bagian driver eh bagian penumpang dia sudah dapet headrest tapi belum diatur ya dan seatbeltnya juga sudah apa otomatis jadi gak pake yang ulur-ulur lagi nah yang ini juga sudah pake yang otomatis juga nah untuk kebelakang kita cek ya apa aja yang baru dan dia sekarang sudah pake yang 6 speed sih dari kemarin juga oke kita turun kita pindah ke belakang kita liat secara langsung mesinnya tuh kayak gimana nah ini ya untuk mesinnya dia sekarang udah lebih halus tuh lumayan lah nah temen-temen ini dia untuk mesin Isuzu Elef NMR81 dia sudah berubah ya kodenya semenjak Hero 4 ini dari 71 ke 81 dia pake mesin 4 HL1 4700 cc tenaganya 150 PS ya jadi dia nambah 25 PS dari yang 125 Euro 2 nah ini perbedaannya dia udah pake EGR dan juga dia untuk sistem komputernya dia udah pake ECU itu dia tuh ECU nya tuh jadi ECU nya lebih aman dari kenter yang posisinya di luar dan juga dia sudah pake intercooler serta turbo nya sudah VGS temen-temen dan ini gardannya juga dia pake 6.5 ya dan sudah dilengkapi oleh PTO di sebelah sana ya jadi Euro 4 ini tenaganya lebih tinggi 25 PS dan juga getaran nya juga lebih halus dan emisi gas buangnya juga lebih bersih temen-temen dan untuk masalah BBM tadi yang saya denger kalau BBM Isuzu ini gak kayak kompetitor dia masih bisa diisi solar dan kalau solar itu lebih apa ya sebenarnya kalau untuk bagusnya dia harus dia bagusnya sih diisi DEX ya cuma itu gak harus masih bisa pake biosolar tapi kalau di poin garansinya itu kalau misalnya mesin atau BBM keisi cairan yang gak gak wajar itu akan hilang garansinya temen-temen masih bisa pake biosolar cuma harus di isinya biar bersih itu di SPBU dan juga harus sering-sering dibersihkan atau diganti filternya nah itu dia filternya baru jadi kita nanti lihat karena dia yang tipe NMR81 dia sudah pake PTU juga temen-temen di sebelah sana nah sembari kita kesana kita lihat gardannya ini dia gardannya yang saya bilang itu tulisannya udah hilang dan ini untuk view kamera mundurnya disini ada lampu nah ini dia untuk bagian PTU dan filter ini filternya ini harus lebih sering-sering diganti kalau misalnya mau aman itu untuk bagian PTU temen-temen ini jadi bisa dipake buat dam jadi fleksibel oke temen-temen sekarang kita sudah bersama KID lagi di segmen untuk tanya-tanya mengenai harga OTR DP dan ya kredit masalah pembelian ya jelas diskon nah sekarang kita sudah bersama KID nah pertama-tama kita yang mau tanyain yaitu adalah ini untuk Euro 4 kan ada peningkatan di sektor mesin ada berapa sih peningkatan harganya gitu loh nah kalau yang ini kan Isuzu NMR 6,5 6,5 itu untuk gardannya ya ya nah untuk OTRnya itu 5,6,3 lihat situ lihat situ ya biar jelas biar teman-teman bisa ini bisa konsen nah untuk OTRnya 4,5,6 9,0 4,5,6 9,0 untuk pekan baru ya oke nah berarti ada di sekitar 450 jutaan dan kalau masalah DP nih biasanya teman-teman ngambil kredit nih mintanya DP-DP murah ini berapa ini nah untuk ini kan harga sasis yang tadi ya 4,5,6 9,0 nah kalau sasis itu biasanya bisa DP di angka 20% 20% dari harga mobilnya jadi 4,5,6 itu dikali 20% itulah ininya minimal minimal 40 jutaan ya minimal DP-nya gitu nah kalau untuk itu kan belat kuning atau belat hitam itu sesuai pilihan lah ya gitu nah terus diskonnya ada gak? diskonnya ada ini mobil baru udah ada diskonnya ini pasti ini juga udah laku loh yang ini ya sudah punya orang ya tapi ini dia belinya sasis gini iya sasis only nah sisi diskonnya ada gak? berapa puluh gitu kalau diskonnya lebih dari 50 lah oh lebih dari 50 jadi mungkin beli mobil lah dipotong diskon cuma 300 jutaan 450 dipotong ya lebih dari 50 lumayan gede itu buat truk gini apalagi buat nambah-nambah kalau misalnya bak gitu ya iya dan ini bisa buat ngangkut dam ya karena ini udah ada PTO-nya udah ada PTO-nya teman-teman jadi lebih handal lah buat di segala medan teman-teman nah mungkin teman-teman penasaran kalau mau beli kemana? nah belinya itu hubungin ke nomor IDL 08 22 85 62 000 9 nah itu ya nomor teleponnya ada di bawah sini seperti biasa dan ada di dealer mana nih? Astra Isuzu Pekanbaru itu di jalan MRSM Amin atau Arengka 2 tepatnya di samping PO Makmur atau dekat deretan PU Provinsi atau Kantor Pajak nah iya pokoknya dari ya lengkap tuh ya pokoknya kalau dari arah Bundaran Akap ke arah Tabek Gadan ada di sebelah kiri ya berarti kalau dari Tabek Gadan ke arah Bundaran dia muter balik dulu di sebelah kanan teman-teman nah selain ada ini juga kita juga lihat ada stok yang straga Euro 4 ini ada 4 unit dan teman-teman bagi yang nyari straga Euro 2 itu masih tersedia sekitar berapa 5 unit ya untuk saat ini sih yang ready stocknya ada 5 nah itu siapa cepat dia dapat siapa cepat dia dapat yang gak mau repot tentang komputer-komputer Euro 2 itu cocok banget nih buat teman-teman apalagi pasti diskonnya gede ya kalau diskon pasti ada gede juga oke gede juga ya yaudah lah teman-teman sekarang kita waktunya pamit terima kasih yang udah nonton video ini dan juga di subscribe juga channelnya ke Adel ada di bawah sini Adelia Habibi isinya apa isinya ada otomotif juga ada otomotif juga tentunya berkaitan dengan Isuzu juga ya jadi teman-teman bisa update ke situ juga nih channelnya di bawah oke makasih banyak yang udah mampir jangan lupa di like di komen dan di subscribe nah terima kasih teman-teman dadah